Pagi ini kami keluarga besar Toresta Surakarta Berserta seluruh staff dan bayangkari Mengucapkan dirgahayu TNI yang ke-75 Semoga TNI Tentara Nasional Indonesia Semakin kokoh Dalam mempertahankan Kedaulatan negara Republik Indonesia Menjaga Seluruh segenap Tumpah darah dan rakyat Indonesia Semakin solid Kedepan dalam mempertahankan Ketuaan negara Kesatuan Republik Indonesia Tetap bersendergi Untuk negeri Dirgahayu TNI ke-75 Terima Terima Undang-undang 34 Tahun 2004 Tentang TNI Ini mengatur bahwa tugas pokok TNI itu ada dua Dan tadi juga termasuk di dalam Amanat Bapak Presiden Yaitu Beliau menyebutkan OMP Atau operasi militer untuk perang Dan juga OMSP Operasi militer selain perang Perbedaan antara OMP Dan OMSP adalah Kalau OMSP itu Maka TNI akan Tampil melaksanakan tugas pokok Sebagai komponen utamanya Karena itu adalah Operasi militer untuk perang Tidak demikian dengan OMSP OMSP atau operasi militer selain perang Biasanya itu adalah tugas-tugas Perbantuan Perbantuan kepada Pemerintah daerah Maupun kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia Jadi itu perbedaan antara OMP dan OMSP Kemudian Implementasinya adalah Kita melaksanakan OMSP Karena Seperti kita ketahui Bahwa saat ini Masih terjadi KLB Kondisi luar biasa Terkait dengan Pandemik COVID-19 Sampai saat ini Vaksin daripada Virus COVID-19 ini Belum ditemukan Sehingga Tidak ada tawar-menawar lagi Vaksinnya Atau Yang bisa mencegah Jangan sampai masyarakat Lebih banyak lagi Tertular atau terinfeksi Terhadap Virus Corona ini Adalah Menegakkan Protok-protok Sampai Yaitu Menegakkan Yang namanya 3N Memakai Muster Menjaga jarak Dan juga Mencuci tangan Atau Memerisakan Suhu Yang belum Yang Tengal manger Other Far minutos 1 2 3 3 4 5 6 6